Hai melalui Instagramnya Stella dan Fendi mengumumkan keberbagian sekaligus mempublikasinya wajah dan nama sang buah hati pada tanggal 1 Oktober 2022 mantan member CKT 48 Stella Cornelia mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan Fendi Joe yang mengunggah beberapa foto usia menjalan operasi persalinan melalui Instagram Story Stella Cornelia mengunggah potretirnya melakukan selfie bersama sang suami perempuan berusia 27 tahun ini tampak masih berparing pasca menjalani operasi cesar tanya mengumumkan kabar bahagia mengenai keheran buah hatinya Stella dan Fendi hasil mempublikasikan potret wajah sang bayi terlihat Stella yang masih berparing lengkap dengan bagian operasi yang masih dikenakannya dengan wajah bahagia yang merangkul potretnya yang tertitul dengan balutan bedok berwarna hijau melalui caption unggahan Stella dan Fendi juga mengumumkan rangkaian nama potretnya yang sebelumnya memiliki nama panggilan BPA pasangan yang menikah pada 23 Juli 2017 sepakat menamai potretnya dengan rangkaian nama Avery Stephen Chow nama yang diberikan Fendi dan Stella untuk potretnya tercinta terdengar begitu indah dan modern selain terdengar indah tentunya nama ini juga memiliki makna yang baik sebagai bentuk doa serta harapan Fendi dan Stella pasangan ini belum mengungkapkan lebih lanjut mengenai arti rangkaian nama Avery Stephen Chow namun jika dibeda nama ini memiliki arti yang sangat baik nama Avery berhasil dari bahasa Inggris yang memiliki arti pemimpin beri selain itu nama Avery juga dikaitkan dengan arti bijaksana dan terhormat sementara rangkaian anak kedua yaitu Stephen merupakan variasi lain dari nama Stephen atau Stephen dalam bahasa Latin nama Stephen memiliki arti makota atau karangan bunga rangkaian nama terakhir yaitu Jow diambil dari nama sang papayani Fendi jauh nama ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti kagak burung kagak sendiri digantikan dengan kecerdasan karena ia merupakan spesies burung paling cerdas di bumi jadi jika dirangkai nama Avery Stephen Chow bisa diartikan sebagai seorang pemimpin yang berdekasana dan memiliki kerja dasarnya sangat tinggi